Seorang remaja pria di Banjarmasin ditemukan tewas bersimbah darah. Diduga, ia menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan tiga orang pelaku, dua diantaranya telah diringkus polisi. Pasca ditemukan bersimbah darah jasad Noriman, remaja 19 tahun yang tewas di depan sebuah ruko di jalan veteran Banjarmasin dievakuasi ke kamar mayat rumah sakit umum daerah Ulin, Banjarmasin. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusuk senjata tajam dari para pelaku. Wakapolresta Banjarmasin AKBP Guntur Rabu lalu mengatakan, korban tewas diduga dikeroyok oleh tiga orang pada selasa dini hari. Namun dari pengejaran beberapa jam setelah kejadian, polisi meringkus dua orang pelaku, yakni Junai dan Robi, wakar atau penjaga malam di lokasi kejadian. Kedua pelaku mengaku menghabisinya wakorban karena tidak menggubris ditegur berulang kali untuk tidak mabuk di wilayah pelaku bertugas sebagai wakar. Pengembangan kita baru dapat dua tersangka, karena memang ada tiga informasinya. Satu lagi, inisialnya siapa? R. R ya. Inisial R ini masih kita cari. Dari pengembangan yang ada ini, kemungkinan tiga. Kemungkinan tiga. Kalau menurut dari hasil CCTV yang di Indomart atau di Mandirifinan, gimana hasilnya? Nah ini masih kita dalami hasilnya, karena kejadiannya baru subuh ya. Baru subuh, baru kita ambil untuk melihat seperti apa sih kejadian yang sebenarnya. Kini kedua pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Banjarmasin. Keduanya dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan seorang pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainus melaporkan.